Kalau sesuai jadwal, untuk penyusunan laporan mingguan itu tanggal 10 ya. Tanggal 10 Juli, berarti 10 Juli itu hari Sabtu. Mudah-mudahan tanggal 9-nya atau hari Jumatnya sudah bisa dikumpulkan. Ini saya, dari panduan KKN ini, saya cuma mengingatkan saja, masing-masing kan sudah saya kirimkan ini filenya. Yang perlu teman-teman pahami, yang namanya laporan itu bukan cuma tabel. Kalau tabel itu namanya lampiran. Jadi yang namanya laporan itu dia berbentuk narasi. Ada narasinya, misalnya ada kata pengantarnya, kemudian bunyi, bukan cuma tabel-tabel saja. Jadi tabelnya itu hanya berupa lampiran. Jadi misalnya ini kan ada kolom-kolom nih. Ada kolomnya diisi. Kemudian, kan kalian waktu kemarin proposal kegiatan itu kan sudah menyampaikan. Isu wajibnya itu ada dua ya. Memang ada empat pilihan isu, misalnya pencegahan penyebaran COVID-19, kemudian ada bidang pendidikan dan pembelajaran, terus ada keagamaan, sama satu lagi apa itu. Pokoknya kalian boleh pilih dua. Nah ini contoh saja, misalnya untuk di proposal kegiatan kemarin, kalian menyampaikan kegiatannya tentang pencegahan penyebaran COVID-19 sama bidang pendidikan pengajaran. Nah jadi setiap minggu, itu kalian harus membuat kegiatan. Boleh gantian. Misalnya minggu ini kalian fokus ke bidang pencegahan penyebaran COVID-19, nanti minggu kedua fokus ke pembelajaran. Atau berjalan bersamaan boleh juga. Jadi dua-duanya diselenggarakan. Nah, nggak boleh dikumpulin. Kemarin ada teman kalian yang WA saya, jadi karena kesibukan atau karena apa, katanya mau dikumpulin misalnya di akhir bulan, itu nggak bisa. Karena memang ini harus kontinu per minggu. Jadi walaupun cuma satu kegiatan, nggak apa-apa. Yang penting di tiap minggu itu ada kegiatan yang kalian lakukan. Nah terus, kadang-kadang apa yang disampaikan dalam proposal KKN, itu di lapangan bisa berbeda nggak apa-apa. Contoh misalnya, waktu kalian nulis proposal, zonanya masih zona hijau atau zona orange. Artinya masih bisa tatap muka sedikit-sedikit. Nah terus sekarang kan pandemi lagi merah semua nih. Di seluruh Indonesia hampir merah semuanya. Nah itu juga harus disesuaikan. Jadi kalau nggak bisa tatap muka, nggak usah tatap muka. Karena saya tidak menganggirkan tatap muka. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah terus misalnya ada yang, kita juga ikut mendoakan teman-teman kita yang isolasi mandiri, mudah-mudahan cepat sembuh gitu ya. Walaupun isolasi mandiri, sebetulnya masih ada yang bisa dilakukan. Misalnya dia kan punya pengalaman gitu ya. Nah itu bisa masuk ke bidang ini, pencegahan penyebaran COVID. Misalnya dia bikin video bagaimana pencegahan penyebaran COVID. Atau misalnya dia bikin video bagaimana saat melakukan isolasi mandiri. Apakah boleh pakai video atau boleh pakai semacam poster-poster online gitu, silakan aja gitu ya. Jadi ada lah paling nggak satu kegiatan gitu ya. Tapi yang tidak memberatkan kalian juga gitu. Misalnya kalau isolasi mandiri, yang harus dilakukan pertama berpikir positif, kemudian harus terpisah dari anggota keluarga yang lain, dan lain sebagainya. Itu bisa kalian browsing dan kalian jadikan materi untuk sosialisasi pencegahan penyebaran COVID. Nah kemudian misalnya ada juga teman kalian yang kebetulan sedang pilkades ya, pemilihan kepala desa atau pemilihan RP apa. Kemarin ada yang WA juga. Nah itu bisa diintegrasikan gitu ya. Jadi bukan berarti saklek dengan proposal kalian gitu. Misalnya di wilayahnya lagi ada pemilihan kepala desa. Ini bisa nih dimasukkan ke yang ini, kegiatan bidang pencegahan penyebaran COVID. Dengan menyediakan, kan nanti kalau misalnya model pemilihannya itu tatap muka gitu ya langsung, pemilihan secara langsung. Nah dijaga jarak gitu ya. Misalnya di foto, harus ada foto kegiatan ya. Misalnya foto kegiatan jaga jarak, pemilihan itu jaga jarak. Kemudian disediakan alat cuci tangan, sabun, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kalian menempelkan poster gitu ya. Poster atau apa namanya, leaflet gitu ya. Di deket, di pintu papan tempat kalian mau pemilu itu loh, pemilu kepala desa itu misalnya gitu. Nah itu di foto gitu ya. Nah ini bisa jadi salah satu kegiatan kalian. Jadi diintegrasikan dengan program yang sedang berlangsung di wilayah masing-masing. Nah terus misalnya mau ini, besok ini kan udah deket, mau Idul Adha. Boleh juga gitu ya. Bagaimana sih pelaksanaan hari raya kurban atau pemasangan pelaksanaan pemotongan kurban di masa pandemi. Itu bisa juga kalian menyediakan, itu tadi misalnya sarana cuci tangan atau apa gitu kan. Nah itu kegiatan-kegiatan itu juga bisa. Atau misalnya di tempat kalian ada warga yang terinfeksi COVID misalnya. Terus melakukan isolasi mandiri. Nah apa yang harus dilakukan gitu kan. Misalnya kalian memberikan makanan ya. Kan kita suka lihat tuh di TV tuh. Jadi beberapa warga berpartisipasi biar si penderita COVID itu tidak berinteraksi dengan masyarakat di luar. Akhirnya dikirim makanan. Apakah digantung di pagarnya atau apa gitu. Nah itu bisa juga dilakukan gitu ya. Jadi banyak cara sebenarnya gitu ya. Jadi jangan mati gaya. Banyak yang bisa diintegrasikan dengan kegiatan setempat. Nah ini tadi yang minggu pertama. Ini laporan minggu kedua, ketiga ya. Jadi apa yang dilakukan gitu kan. Terus hasilnya bagaimana. Terus jadwalnya. Ini jadwalnya ya. Ini Agustus. Oh ini yang. Kalau yang terbaru itu Juli ya. Juli ya. Ini yang edisi lama ini kayaknya saya salah buka file. Jadi kalau yang sesuai time schedule itu mulai bulan Juli ya. Jadi tanggal 10 Juli udah dikumpulkan. Nah seperti biasa. Jadi strukturnya itu ada narasinya. Tadi pengantar. Terus jadi dinarasikan. Kemudian ada tabel-tabelnya. Kayak tadi tabelnya contohnya ini. Deskripsi singkatnya apa. Bidang apa isunya. Terus hasilnya bagaimana. Hasil pelaksanaannya. Nah terus nanti kalian lampirkan foto-foto kegiatannya. Sebetulnya nggak perlu banyak-banyak. Yang penting ada laporan mingguannya. Nah ini terkait dengan laporan mingguan. Terus ini sudah 11 mahasiswa. Kita lanjut ke rencana kita untuk mengadakan kegiatan webinar ya. Jadi selain program individu, kita juga punya program kelompok yang bisa kita lakukan secara online. Teman-teman sudah sepakat mau menyelenggarakan webinar peringatan Hari Raya Kemerdekaan. Hari Raya Kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Tetapi kita mengambil hari Sabtu. Hari Sabtu. Sebentar saya lihat tanggalan dulu. Juli, Agustus. Nah hari Sabtu itu kalau nggak salah tanggal 14. Karena kalau tanggal 17 itu kan hari kerja. Hari Selasa. Khawatirnya nanti pembicaranya ada aktivitas lain. Makanya kita ambil hari Sabtu. Sehingga dan Alhamdulillah narasumber yang kita targetkan itu semuanya bersedia untuk saat ini. Mudah-mudahan tidak ada cara mendadak dari mereka. Sehingga bisa kita laksanakan. Yang pertama, yang sudah konfirmasi hadir. Nanti ada sambutan dari Pak Kamarus Diana, Kepala PPM. Beliau sudah bersedia. Terus nanti ada anggota DPRD. DPRD Provinsi Jawa Barat ya. Namanya Pak Muhammad Faizin. Beliau ini kebetulan Alumi Win. Terus Dapilnya itu Dapil Bekasi dan Depok. Seingat saya. Jadi, pasti mereka senang sekali ya. Yang Dapilnya di bawah Pak Faizin. Mudah-mudahan sih setelah ini juga bisa koordinasi sama Pak Faizin. Terus yang selanjutnya ada Wakil Wali Kota Pasuruan. Namanya Pak Adi Wibowo MSI. Sudah dikonfirmasi juga. Insya Allah beliau akan hadir. Di antara teman-teman ada enggak nih yang KKN-nya di daerah Pasuruan atau dekat-dekat Pasuruan gitu? Ada mungkin. Ada Bu Yusuf. Cuman. Ya, tapi kayaknya tadi barusan dia ngabarin lagi uas katanya Bu. Ijin. Ya, terus nanti saya paling nanti ngasih pengantar sebagai DPL ya tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, itu terus yang selanjutnya berarti dari narasumber sudah oke semua. Kita peserta ada berapa orang nih peserta KKN? Ada 20-an. Jadi, yang kita lakukan. Jadi, semua peserta KKN ini bisa menjadikan webinar ini sebagai aktivitasnya. Nanti bisa dimasukkan dalam salah satu laporan kegiatan kalian masing-masing. Nah, pembicara sudah oke. Nah, nanti tinggal menyiapkan peserta ya. Jadi, biar tepat sasaran, sebaiknya kalian juga mengumpulkan peserta ya. Peserta dari masing-masing. Kalau 20 anggota KKN, masing-masing misalnya punya 10 gitu ya. Misalnya bawa 10 orang, berarti udah 200-an ya. Cukup lah insya Allah gitu. Kapasitas Zoom ada 300. Jadi, paling tidak satu orang itu minimal bawa 10 orang ya. Boleh dari masyarakat sekitarnya, boleh keluarganya gitu ya. Tadinya sih saya pikir misalnya, kalau misalnya zonanya masih hijau ya. Ada yang zonanya hijau. Adalah beberapa yang, kan kadang-kadang kita nggak tahu ya apakah semuanya punya akses internet atau nggak. Jadi, kalau yang nggak punya akses internet, bisa kita fasilitasi. Misalnya, apakah berkumpul di balai desa, sekitar berapa orang lah gitu. 10 orang, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Terus, kita pasang layar gitu ya. Jadi, nonton webinarnya itu nonton bareng gitu. Tapi, kalau tidak memungkinkan zonanya sudah zona merah semua ini, jadi masing-masing aja gitu. Jadi, satu orang paling tidak mengundang 10. Karena ini narasumbernya bagus-bagus gitu ya. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Jadi, kita harapkan di webinar ini kita bisa dapat masukan positif. Apa aja sih pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan gitu. Terus, selanjutnya yang perlu kita lakukan, dari kepanitiaan. Jadi, panitia ini membuat undangan, undangan untuk warga. Misalnya, dikosongin aja. Jadi, kepada yang terhormat siapa gitu kan. Apakah RT-nya atau siapa gitu ya. Jadi, dikasih. Terus, nanti dikasih link Zoom meeting-nya. Kemudian, ada flyer juga. Ada yang bikin flyer. Terus, ada yang bikin link pendaftaran. Link pendaftaran. Sudah ya. Jadi, kalau ada link pendaftaran, jadi kita bisa tahu perkiraan berapa orang yang sudah mendaftar. Terus, nanti kita undang juga teman-teman dari kelompok lain. Gak apa-apa gitu. Jadi, ini semacam siar bahwa kelompok tiga ini punya program yang bagus gitu ya. Apalagi kan Zoom meeting kita itu 300 ya. Dan bisa nanti saya buatkan YouTube-nya. Jadi, live streaming. Kalaupun misalnya kelebihan peserta, dia bisa masuk ke link YouTube-nya gitu ya. Jadi, sebanyak-banyaknya peserta. Jadi, minimal satu orang bawa 10 orang. Boleh lebih dari itu. Boleh lebih dari itu. Karena kalaupun nanti gak muat, mereka bisa masuk ke YouTube-nya gitu. Terus, selain tadi link pendaftaran. Jadi, link pendaftaran itu kan untuk tahu estimasi peserta kita itu ada berapa. Kemudian nanti sebelum kegiatan harus di-share link-nya. Lalu, flyer ya. Kalau kita pakai flyer, kurang sampai ininya. Iklannya gitu. Terus, foto-foto pembicara juga sudah masuk semua. Tinggal bikin flyernya. Bisa bikin sertifikat gak? Saya udah nyoba bikin. Saya udah nyoba. Nanti boleh dikirim ke saya dulu biar saya lihat gitu ya. Kalau diperlukan, boleh nanti kita minta tanda tangan PPM. Makanya dikirim dulu ke saya. Jadi, misalnya Ketua Panitia. Ketua Panitia. Sekretaris ya. Sekretaris Panitia. Sama di bawahnya itu mengetahui Ketua PPM. Kepala atau Ketua? Kepala PPM. Pak Kamaru Sediana. Nah, nanti saya mintakan ke beliau tanda tangannya. Nah, baru kita share gitu ya. Yang pertama harus dibuat. Sertifikat ini untuk narasumber dulu. Kalau untuk peserta, bisa belakangan gitu ya. Jadi, kalau narasumber pas selesai acara, misalnya udah selesai ditutup sama dia gitu ya. Dia udah presentasi. Kita ada semacam alokasi waktu untuk penyerahan sertifikat secara online. Biar mereka senang gitu ya. Karena kan free ya. Mereka alhamdulillah berkenan gitu. Jadi, rewardnya itu berupa sertifikat aja. Terus, apa lagi? Link absen. Nah, link absen itu nanti untuk sertifikat peserta. Jadi, link absen itu jangan di-share di awal. Kalau di-share di awal, biasanya pesertanya nanti live duluan. Jadi, kalau ngasih link absen itu udah mendekati. Ini loh, pas udah mau selesai tanya-jawab, baru kita share. Lalu, moderator. Siapkan moderator. Kalau ada pejabat, apalagi sekarang kan mau peringatannya itu hari kemerdekaan ya. Jadi, sediakan lagu Indonesia Raya. Jadi, ada MC. MC, moderator. Pembaca doa? Pembaca doa sama pembaca ayat suci Al-Quran, Bu. Boleh. Sudah ada petugasnya? Alhamdulillah sih, sudah ada. Cuman masih ada beberapa yang belum kayak moderator sama MCC masih nyari-nyari dari kita. Kemarin sih sudah ada. Cuman ternyata nggak bisa katanya. Pernyata nanti saya sama divisi acara yang koordinasi. Terus nanti di flyer dicantumkan nomor kontak. Nomor kontak panitia, barangkali ada yang mau tanya-tanya gitu ya. Ya, baik, Bu. Oh iya, Bu. Untuk sertif peserta, berarti kita nyiapin untuk sertif peserta ya, Bu? Selain untuk narasumber. Mana? Tadi pas ada motor. Ulangi, putus-putus tadi. Berarti? Ya, Bu. Maaf. Berarti untuk peserta itu semuanya, eh, sertifikat ya, Bu? Ya, eh, sertifikat aja. Jadi sertifikat bikin dua macam, untuk narasumber sama untuk peserta ya. Nah, untuk narasumber langsung diisi aja namanya sesuai gelar. Kemudian nanti, ya itu pas dia udah, pas kita mau tutup, atau sebelum dia leave gitu ya, nanti disediakan sertifikat gitu, ditampilin di layar. Nah, terus, itu kan, itu kan tanggal 14 itu kan berarti kalian sudah setengah jalan KKN ya. Artinya sudah ada kegiatan ya, sudah ada kegiatan kalian. Nah, kalau mau lebih menarik lagi, kalian bikin foto-foto kegiatan KKN itu di, apa, di kompilasi, terus ada musiknya gitu loh. Jadi, sambil nunggu, misalnya kayak gini nih, acara belum mulai kan, daripada kosong gitu ya, bengong, nggak ada apa, sepi gitu. Nah, bisa juga ditampilkan itu foto-foto KKN kalian, gabungan dari semuanya. Jadi, dibuat video ini ya, Bu, sebelum kita mulai acara, ya? Iya, iya gitu. Nah, misalnya per isu aja, per isu. Misalnya, di judulnya itu, ini misalnya aja, kan kalian lebih kreatif ya. Misalnya, KKN, KKN, DR, kelompok tiga. Satu, apa isunya itu tentang pencegahan COVID. Nah, ada tuh foto-foto kegiatan kalian. Terus, dua, pendidikan pengajaran, sampai empat tema kan gitu. Terus, pakai musik gitu kan, jadi menarik gitu ya. Jadi, semakin banyak, semakin bagus gitu. Jadi, kita putar musiknya itu sampai menunggu pembicara datang. Itu jam berapa kita di agenda itu? Misalnya, kegiatan mau dimulai jam sembilan gitu kan. Jadi, kita tunggu. Kita tunggu pembicara datang semua. Si, apa, anggota DPRD, kemudian wakil wali kota, sama Pak Kama gitu ya. Kalau saya, insya Allah, pasti saya on time gitu. Nah, nanti begitu mereka udah hadir, walaupun misalnya masih kurang lima menit atau sepuluh menit, kalau mereka udah standby semua, kita mulai aja gitu. Jadi, kegiatan itu hanya sambil menunggu para pembicara datang. Kalau udah datang, kita mulai. Karena biasanya pejabat gitu nggak bisa lama-lama ya. Takutnya selamaan mulai, nanti mereka malah cepat keluarnya gitu. Jadi, itu. Terus, ada lagi yang mau ditanyain? Kalau dari saya sih mungkin, saya sama ini, Bu, apa? Kalau untuk sekretaris sih sedang nyusuntor ya, Bu. Paling nanti saya kirim ke Ibu ya, Bu, untuk dikoreksi soalnya ada beberapa yang masih belum saya pahami itu, Bu. Boleh, nanti tolernya kirim ke saya dulu, nanti saya baca. Kemudian tadi pesan tempoh hari itu, Pak Adi Wibowo bilang, nanti ada mahasiswa yang menghubungi. Nah, kalau mau deket tuh, siapa tuh yang, kata kamu tadi, yang dia di deket pasuruan? Yusuf, Yusuf. Lebih enak tuh, kan dia, ininya satu daerah gitu. Jadi, dia kontak personnya gitu ya. Jadi, menghubungi Pak Adi. Terus, kalau untuk Pak Fais, silahkan siapa yang mau menghubungi. Bagusnya satu narasumber, satu ini, satu panitnya. Jangan ganti-gantian. Kalau ganti-gantian, nanti dia bingung. Dia nggak mungkin nyimpan semua nomor, kan? Jadi, perkenalkan diri dulu. Memperkenalkan diri mahasiswa KKN UIN Jakarta. Baru ya, dia kontak personnya. Jadi, diminta, diminta CV-nya, sama diminta, PPT-nya. Tapi, udah nanti aja, udah deket-deket bulan Agustus aja. Baru kita minta. Kemudian, foto-fotonya kan bisa, untuk flyer, kemarin saya sudah kasih contoh, yang di internet. Iya, Bu. Kalau dimintain langsung, nggak. Kalau Pak Adi udah bilang, dia cari di internet. Kalau Pak Fais, ya, namanya pejabat ya, kadang-kadang nggak selalu buka WA. Jadi, kita ambil aja dari internet, kita buat flyernya, baru nanti kita kasih ke mereka. Kalau mereka ada perubahan, nanti kita edit. Terus nanti harus ada ini ya, semacam gadis restik. Jadi, semua petugas, di bulan Agustus aja, disiapkan. Misalnya yang bikin, kalau bisa sih satu-satu aja, atau bagaimana nanti terserah PJ, misalnya yang bertugas untuk Indonesia Raya, gitu kan. Terus, jadi standby. Sebelum dimulai, lagu Indonesia Raya itu udah dibuka di laptop, jangan baru nyari. Karena kalau baru nyari, biasanya nggak keluar, gitu. Jadi, udah dibuka dulu di laptop. Terus, sama apa lagi, sama yang bagian, apa tadi, kompilasi itu disiapin juga. Kompilasi foto-foto kegiatan. Tapi tentu saja nanti ya, karena kan itu masih bulan Agustus, jadi ini, buat semua teman-teman, semua kegiatan itu harus ada fotonya. Karena ini kan KKNDR ya, namanya KKNDR ya, buktinya hanya dari foto. Dan, kalau kegiatan, itu dia kontinu. Nggak mesti satu kali, gitu kan. Misalnya, pembelajaran gitu ya, pembelajaran pada masa pandemi COVID. Bisa saja, minggu ini sudah ada kegiatannya, minggu depan dan sampai akhir KKN masih berlangsung, ya nggak apa-apa, gitu. Karena kan kontinu. Yang penting, setiap minggu ada laporannya. Jangan sampai dikumpulkan. Saya nggak nganjurkan, karena memang format dari PPN juga ada laporan mingguan. Artinya, setiap minggu, kalian harus ada kegiatan. Ya, walaupun cuma satu kegiatan, nggak apa-apa. Bahkan yang simpel, misalnya, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu macam-macam. Apakah mengajarkan via online juga bisa, kalau masa pandemi gini. Misalnya kayak gini nih, kita bikin Zoom meeting, terus kita bikin materi apa gitu ya. Contoh, misalnya, cara memasak apa gitu kan, atau cara mengemas bahan makanan yang tadinya, kita lihat potensi desa itu apa. Kalau desa itu misalnya punya singkong yang melimpah. Nah, singkong kalau dijual mentah kan dia, mungkin nilai ekonomisnya kecil ya. Tapi kalau misalnya singkongnya sudah diolah jadi bahan makanan, itu bisa meningkatkan ekonomi pendapatan warga gitu ya. Misalnya di ini via Zoom, cara mengolah singkong. Atau misalnya pengemasannya, yang tadinya potensi desa itu, dia bikin makanan apa gitu ya. Tapi sederhana. Nah, contoh misalnya disitu melimpah rempah-rempah. Pada masa pandemi kayak gini kan, orang cari itu loh, minuman rempah-rempah, apa bahasa Jawanya itu, empon-empon ya. Itu bisa misalnya dikemas, langsung dikemas. Misalnya satu kemasan itu sudah tinggal seduh gitu kan. Itu bisa juga gitu ya. Atau apa gitu. Banyak yang bisa dilakukan sebenarnya ya. Jadi, jangan sampai tidak ada kegiatan sama sekali. Satu kegiatan juga boleh. Atau misalnya di warga sekitar dengan tetangga menggalakkan penanaman tanaman gitu ya. Apa, nanam jahe atau nanam sayuran gitu. Itu boleh juga. Tapi ada foto kegiatannya gitu. Dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu harus wajib. Terus jaga kesehatan kalian, karena di antara kalian juga sudah ada yang isolasi mandiri. Sekarang kondisi pandeminya ini sudah sangat tinggi dan mengkhawatirkan. Jadi, kalau tidak memungkinkan untuk tatap muka, jangan tatap muka. Masih bisa secara online gitu ya. Dan seperti ini kan bisa di-capture juga gitu ya. Jadi, tetap bisa berlangsung. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, mungkin dari teman-teman. Kali ada yang mau ditanyakan. Silahkan teman-teman. Bu, boleh nggak, Bu? Kalau misalnya kita tulis progres contohnya, kan saya bikin flyer gitu. Saya tulis itu untuk di laporan kegiatan permingguannya, Bu. Buat kegiatan di Agustus gitu. Bukan gimana? Kira-kira bisa nggak, Bu? Flyer apa? Flyer ini, webinar tadi? Iya, webinar. Boleh. Boleh. Boleh mempersiapkan apa namanya, kegiatan kelompok gitu ya. Boleh. Kan progres. Jadi, berkelanjutan gitu. Tapi didampingi dengan kegiatan yang lain juga gitu. Jadi, ada kegiatan yang lain lah. Misalnya ini persiapan flyer, persiapan kegiatan webinar gitu kan. Rapat Koordinasi Panitia, terus membuat flyer, membuat tour, menghubungi narasumber. Nggak apa-apa. Bikin aja gitu. Tapi didampingi dengan kegiatan yang lain. Jadi, itu kan kan tadi ada beberapa isu. Jadi, isu lain misalnya PJJ. PJJ boleh mendampingi misalnya mendampingi apa anak PJJ gitu kan. Misalnya, di tempat kalian sarana internetnya tidak memadai. Jadi, kalian memberikan wifi gratis buat anak-anak. Jadi, dikumpulin misalnya ada anak-anak tetangga gitu ya. Tapi tetap jaga jarak ya. Jadi, di rumah kalian misalnya tetangga-tetangga aja. Jadi, pas masa PJJ mereka di rumah kalian, terus didampingi belajarnya gitu. Tapi, ditampilkan pakai masker juga ya. Itu boleh juga. Karena kan masa PJJ gini tidak semua orang tua itu memahami materi sekolah anak gitu ya. Nah, kalian kan masih fresh gitu ya. Otaknya masih encer gitu ya. Kalau barangkali yang di kampung-kampung ada yang misalnya sekolahnya kurang ini gitu ya. Kurang bisa mendampingi ibunya. Jadi, kalian menggantikan peran ibunya mendampingi PJJ anak-anak itu. Gak apa-apa. Sebetulnya simpel aja sih. Jangan terlalu dibawa pikiran. Jangan terlalu dibawa berat gitu ya. Insya Allah bisa berlangsung dengan baik gitu. Yang penting ya itu tadi ada fotonya sebagai bukti. Yang lain? Bu, berarti misalkan saya dua fokus permasalahan itu yang pertama memberdayaan masyarakat. Kegiatannya melakukan bercocok tanam. Nah, terus sosial keagamaan itu saya ada kegiatan pengenalan sejarah-sejarah Islam melalui dongeng. Targetnya anak-anak. Berarti progresnya itu dalam seminggu misalnya saya yang bercocok tanam itu pertama pembelian bibit-bibit tanamannya dulu. Itu gak apa-apa ya bu kayak gitu. Nah, terus nanti yang untuk bidang sosial keagamaannya itu membuat undangan melalui WhatsApp group dikasih undangannya untuk kegiatan anak-anak itu gak apa-apa bu. Gak apa-apa. Tapi di-capture gitu kan. Bisa di-capture kan. Jadi di-lampirkan. Baik bu. Terima kasih. Sebetulnya kegiatan-kegiatan yang terdekat dengan keseharian kita aja. Yang penting itu tadi. Kalian yang paling tahu kondisi di lingkungannya itu kayak mana. Apakah zona merah atau orange atau apa gitu ya. Kalau hijau lebih bagus lagi gitu. Terus bisa di-integrasikan juga dengan kegiatan yang sudah ada. Jadi kan kalian komunikasi sama perangkat desa setempat atau RT setempat. Misalnya ada kegiatan apa gitu ya. Jadi kegiatan yang sudah rutin itu gak apa-apa. Kalian ikut aja. Misalnya oh di RT itu ada kegiatan Karang Taruna. Kalian integrasikan aja. Apa sih program Karang Taruna yang akan dilangsungkan saat-saat ini selama kalian KKN. Itu boleh gitu. Tapi dikaitkan dengan isu yang empat tadi. Yang kalian pilihkan dua. Yang wajibnya dua. Silahkan dikaitkan. Terus ini sekarang mau laksanaan kurban. Boleh. Itu masuk ke bagian keagamaan itu kan. Isu keagamaan. Apa yang kalian lakukan? Misalnya melakukan pendataan warga yang akan menerima hewan kurban. Atau misalnya menjemput kurban. Terus lebih bagus lagi misalnya sampai waktu pelaksanaan. Jadi kan itu berproses kan. Kan nggak langsung hari H pas hari idul adhanya. Tapi berproses misalnya dari sekarang kalian sudah mendata siapa nih yang mau calon-calon penerima kurban dan calon yang mau berkurban. Terus nanti pas hari H yang isu pencegahan COVID bisa juga diterapkan. Jadi kalian foto bagaimana pelaksanaan kurban di masa pandemi. Misalnya tidak boleh ada warga berkerumun menyaksikan pemotongan hewan. Jadi hanya panitia kurbannya aja. Terus apa misalnya membagikan kurban ke rumah-rumah. Jadi ada fotonya misalnya kalian lagi bawa kantong kurbannya naruh itu di pager. Jadi nggak mesti harus ketemu. Taruh aja di pager misalnya. Nggak apa-apa. Tapi ada fotonya. Jadi kegiatan KKN itu bisa diintegrasikan dengan kegiatan yang ada di wilayah masing-masing. Jadi nggak mesti harus sesuatu yang baru. Itu tadi misalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dia udah ada sebetulnya produk. Misalnya kalau di daerah wisata dia misalnya contoh kalau di Sumatera Barat mereka itu kan yang terkenal misalnya Kripik Sanjay. Dia udah ada. Dia sudah bikin Kripik Sanjay tetapi pemasarannya masih manual misalnya. Hanya dia bikin kiosk ditaruh di situ. Tapi kan masa pandemi gini wisatawan kan sedikit. Terus udah gitu apalagi kalau misalnya zonanya udah zona merah kan jadi dari situ misalnya kalian membuka inovasi baru dengan memasarkan hasil produknya itu via online. Jadi kalian ajari begini caranya memasarkan via misalnya apa lewat Shopee media online apa gitu. Nah itu kalian capture aja apa yang kalian lakukan itu. Diajarin cara memasarkan produk via online itu juga termasuk cara pemberdayaan masyarakat macam-macam gitu ya. Jadi yang manual bisa di online-kan itu bisa salah satu program juga gitu ya. Karena kan sekarang apalagi masa pandemi kayak gini ya. Jadi semua harus serba online. Itu bisa jadi kegiatan kalian. Jadi pokoknya harus jaga kesehatan lah gitu ya. Kegiatan bisa terus berlangsung tetapi kesehatan kalian yang paling utama. Bisa dipahami? Iya Bu bisa. Terima kasih. Ada lagi? Bu izin bertanya untuk webinar pembicaranya itu estimasi durasinya berapa ya Bu? Berapa menit? Biasanya sih pembicara itu 20 menit sampai 30 menit tapi kalau menurut saya kalau pejabat kayak gitu nggak usah dibatasi nanti juga mereka berhenti sendiri. Oke baik Bu makasih. Apalagi pembicara kita kan nggak banyak ya kita itu dari jam berapa ya kalau nggak salah jam 10 ya apa jam 9 paling kan sampai jumur mulainya jam 9 Bu insya Allah mulai jam 9 ya nggak panjang itu loh kalau mulai jam 9 itu jam 9 10 11 12 3 jam kalau kita batasin juga misalnya cuma dibatasi 15 menit misalnya eh udah gitu nanti nggak ada yang bertanya malah waktunya masih banyak yang kosong gitu jadi nggak apa-apa kondisional aja terserah pembicaranya aja mau sampai jam berapa nanti kalau dia udah selesai baru kita buka sesi tanya jawab gitu ya yang jelas nanti bulan Agustus kita ada gladiresik ya jadi semua pengisi acara baik itu moderator MC pembaca doa terus sampai yang menayangkan apa lagu Indonesia Raya yang menayangkan kompilasi foto kegiatan itu hadir semua jadi kita pas hari H udah lancar gitu ya terus direkam juga ya jadi nanti panitianya kan nanti pakai link saya link saya kan bisa 300 nah nanti beberapa panitia saya jadikan co-host kita bisa backup ada yang merekam gitu ada lagi terkait dengan pelaksanaan KKNnya udah bisa dipahami ya terus nanti dibikin ini ya saya Ironisa dibikin PJ untuk tim pembuat buku laporan KKN itu mulai dibikin siapa saja kalau bisa sih berbagi tugas jadi jangan tertumpu di satu orang karena nanti keteteran jadi yang bisa layout siapa yang nanti diatur aja oleh kalian siapa tim editornya gitu ya yang nanti kan dia yang mengkompilasi laporan semua ya jadi laporan akhir itu berasal dari laporan-laporan mingguan kalian gitu jadi masing-masing orang laporan mingguannya itu dikompilasi dibikin laporan yang bagus baru dikumpulkan ke PJ ke PJ apa editor buku akhir laporan akhir gitu nanti dia yang ngurus sampai selesai yang ngerti yang ngerti komputer yang bisa layout yang yang bisa nulis gitu ya jadi biar bagus lah laporan kita kalau gak ada lagi kita tutup saya ibu mau bertanya ya boleh silahkan untuk pembuatan sertif pakai logo apa aja ibu saya baru masukin logo wind apa-apa itu aja logo wind karena kan kita gak kerja sama yang lain ya gitu kalau kalian bisa cari sponsor boleh juga gitu nah misalnya ini bagus juga nih jadi kepikiran ya karena logo ini nah misalnya di dekat tempat tinggal kalian ada perusahaan atau ada industri atau pabrik besar gitu ya kan mereka punya dana CSR ya corporate social responsibility nah itu biasanya digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat nah ini boleh kalian ajukan proposal ke sana ada dua macam ya saya menawarkan dua macam pertama misalnya proposal khusus untuk kegiatan webinar yang kedua misalnya proposal untuk masing-masing kalian boleh gitu atau misalnya ada orang kaya di kampung kalian gitu ya kalian mengajukan proposal kegiatan KKN boleh gitu kan misalnya kalian kan kemarin udah punya proposal masing-masing itu aja diajukan gak apa-apa gitu jadi misalnya kalian punya program untuk pemberdayaan masyarakat lebih rinci lagi lebih bagus gitu misalnya apa yang mau kalian lakukan dalam pemberdayaan masyarakat terus karena kan kalau sponsor gitu sukanya yang rinci ya jadi dia bisa bisa estimasi berapa harus membantu terus misalnya kalian mau untuk pencegahan COVID gitu ya salah satu program yang disebutkan aja kalian mau membagikan masker kalian mau membagikan hand sanitizer terus kalian mau apa kan itu membutuhkan biaya tuh membutuhkan biaya ditulis aja misalnya mau membagikan masker untuk sekian warga mau menyediakan sarana cuci tangan untuk sekian warga gitu nah nanti diajukan silahkan aja gitu kan tapi kalau misalnya kalian punya apa keuangan yang cukup untuk untuk pribadi maksudnya mandiri ya silahkan juga ini hanya tawaran saja jadi artinya ada pilihan contoh peserta kakak ini yang tahun lalu mahasiswa saya dia berhasil menggalang bantuan jadi dia dari dana itu dia bisa menyalurkan misalnya membagikan makanan untuk apa namanya untuk warga gitu ya yang kurang mampu bisa gitu dari situ dari dari sponsor itu terus itu bidang keagamaan kemudian ada juga ya di tahun lalu itu dia di Kalimantan kebetulan kebetulan di Kalimantan itu sarana-prasarananya kurang jalannya masih jalan tanah jadi warganya itu dia akses untuk memasarkan hasil pertaniannya hasil perkebunannya ke kota itu sulit nah akhirnya dia minta sponsor kebetulan di situ ada perusahaan tambang terus dia ngajuin proposal dan berhasil jadi dia membangun ini membangun jalan walaupun jalan sederhana namanya kegiatan KKN cuma sebentar tapi kan lumayan dia bisa membangun jalan yang sederhana dari kampungnya ke kota misalnya gitu dari bantuan sponsor itu jadi gak apa-apa kalau kalian bisa tapi kalau mau mandiri ya gak apa-apa juga misalnya kalian ya anggap aja amal gitu kan gak apa-apa gitu ya ada lagi kalau gak ada kita tutup cukup baik kalau cukup kita tutup saja ya bimbingan KKN pada pagi hari ini selamat melaksanakan program-program KKN sesuai dengan apa yang sudah kalian rencanakan dalam proposal kegiatan mudah-mudahan pelaksanaan KKN berjalan dengan lancar dan selalu jaga protokol kesehatannya semoga dimudahkan dan dilancarkan sampai ketemu lagi pada bulan Juli nanti kalau dirasa teman-teman perlu silahkan saya punya waktu biasanya pagi hari kayak gini jadi nanti di bulan Juli kita ketemu lagi semoga kita semua sehat ya kita tutup bimbingan KKN pada pagi hari ini dengan membaca hamdallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh